Hai alright Halo semua teman-teman kembali lagi di channel gaming dan kali ini gua enggak bermain game dulu ya bakal ngasih tutorial sedikit ke kalian tentang grafik PB yang terbaik atau supaya PB kalian tidak patah-patah saat bermain gitu kan banyak yang bilang ke gua nih Bang pakai grafiknya apa gitu kok enggak ngelag sih nah yang pertama guys minimum spek PB untuk tahun 2020 ini memang rada naikkan sedikit sudah di-upgrade mungkin ya karena mungkin banyak update-update atau patch-patch yang sudah terbaru makanya disini PB sedikit berat guys pada tahun sekarang gitu Nah sekarang gue pengen ngasih tahu nih tutorial ke kalian supaya PC kalian tidak nge-lag atau tidak patah-patah ya Oke untuk cara yang pertama kalian merefresh dulu komputer kalian biar tidak nge-lag ya Emang ini emang cara terbaik sih Nah habis itu kalian buka NVDA control panel nah karena disini udah buka jadi langsung aja nah yang pertama nih kalian ada 3D setting kalian buka adjust image nah disini ada LED 3D terus kalian pakai aja yang tengah nih Oke pakai yang tengah nah habis itu kalian ke manage 3D setting nah ini kan ada global setting guys disini ada banyak sekali ini bahasa gua baku berkeh Oke jadi disini dia ada banyak fitur-fitur atau setting settingan kalian lihatin aja caranya jangan di-skip guys nggak boleh nggak boleh di-skip nanti ada yang terlewatkan aja Oke jadi disini kalian off-offin aja ya nih misal kayak kayak gini kan ada performance sama quality kalian off-offin aja sama anti-aliasingnya aja ini off-offin juga gitu kan segala macem yang ada on-onnya itu kalian off-offin karena ini dapat membuat PC kalian berat gitu guys nah ini kalian quality-in karena quality itu paling penting guys bisa ada juga sih performan bisa ini pakai performan pakai performan ya Nah oke habis itu kalian off-offin semua nah ini belum ada yang di off-in nih kita off-in dulu ya kita off-in dulu Oke udah di off-in setelah itu kita ke program setting nah kalian cari kalau disini belum ada point blank kalian tinggal add habis itu point blank nah habis itu add nah ini juga kalian off-offin guys semuanya dari image server terus tekstur-teksturnya semua vertical syncnya nih kalian off-offin aja nih off-offin nah ini juga off-offin nih pokoknya ini biar PB kalian tuh enteng guys nah habis itu kalian apply saja disini emang rada lama ya Nah kalau sudah di-apply kalian ke bawah lagi ke bawah lagi Oke sih udah nggak ada yang pentingnya disini ya jadi cuman kayak adjust desktop color gitu doang kayak pengaturan warna monitor kalian gitu dari brightnessnya segala macem ini sih lebih ke kelihatan masing-masing ya oke oke kalau udah setelah itu kalian buka PB nya guys yang pertama yang kedua jangan lupa di-referse lagi ya Oke habis itu kalian ke PB lagi yang pertama kalian pasti harus ke option atau setting gitu disini dari settingan game-game gua kalian bisa ikutin aja guys gua kalau disini kenapa orang-orang pada suruh gua darahnya itu dimatiin ya Bang nah karena kalau gua nebak musuh kalau dari dimatiin jadi gua kayak nggak tahu gitu loh kalau gue dari dulu tuh kayak kalau setiap ngehit musuh pasti ketahuan gitu darahnya kayak wah ketahuan nih kalau gua hit darahnya keluar gitu kan Nah jadi disini gua selalu tampilin darah gitu nah disini display text efeknya itu gua on-in karena biar enak aja kalau gua ngehotin orang atau gua chain headshotin orang tuh ada tulisannya gitu nah terus habis itu crosshair hit efeknya gua on juga karena ini membantu banget buat kalian kalau ngehit musuh gitu ada merah-merahnya nanti di badan Oke kita lanjut aja ke video nah disini video yang gua pakai pakai 1920x1080 ya pastinya white dan refresh rate-nya masih 60hz kalian Alhamdulillah banget kalau kalian di rumah udah pakai 144 atau 240 guys karena itu sangat membantu sekali dalam point blank Nah abis itu kalian pakai resolusi yang tinggi guys enggak enggak masalah kalau kalian resolusi rendah ini ke udah gue cobain dia nggak terlalu beda enggak terlalu beda banget sih maksudnya kalian pokoknya pakai yang resolusi tinggi Nah abis itu fpsnya kan kalian tadinya kan biasanya basic display ya Nah kalian ganti ke custom abis itu 135 Nah pokoknya jangan mentok deh gue pernah pakai mentok nih dia patah-patah gua nggak ngerti juga ya padahal seharusnya bisa lho harus di MPB tuh bisa cuman kayak enak di 135 aja guys gitu abis itu vertikal jelasinnya kalian bisa off-in atau on-in kalau gue sih on-in aja coba off-in aja ya bingung juga oke abis itu kita ke default setting guys nah di default setting ini anti-aliasingnya kalian on-on-in jangan pakai yang kali-kalian deh pokoknya deh abis itu di tekstur quality-nya kalian pakai yang medium medium kalau gue sih yang medium eh enaknya nah terus di shadow efeknya kalian pakai yang high Oke jadi disini gue jelasin lagi kenapa gua pakai yang high karena kalau kita pakai yang high ketika ada musuh misal dari pintu JK nih gue dari luar pintu nah bayangan musuh tuh udah ketahuan sebelum dia masuk ke pintu itu guys jadi lu bisa siap-siap buat membak musuh tersebut gitu nah terus reflectionnya sama efek quality-nya disini gua pakai low smooth distance gua pakai off bullet trace gua pakai on lightingnya pakai off texture detailsnya gua on-in lain efek sama fisiknya gua off-in nah fisik nih misalnya kalau yang on itu lu tembak musuh tapi musuhnya kayak langsung ke belakang gitu kalau fisiknya gua off-in musuhnya itu ketika gue headshot dia langsung kayak kayak gimana ya lu nembak musuh nih eh itu musuh kayak nggak langsung jatuh tapi badannya itu masih berdiri badannya masih berdiri cuman kayak palanya begitu begitu deh ntar lu lihat aja habis itu audio sih suka-suka ya sound efeknya semakin kencang semakin lu kedengeran step musuh gitu oke kita langsung aja coba main ya nah kita langsung coba main yang rr er-er ran r-er ran ya pokoknya tadi gua bilang nih kalau kalau kita nah itu tuh contohnya itu tuh itu fisiknya lu off-in ya ola uzi sakit bet ya pokoknya begitu guys kalau fisiknya lu apapau lu off-in itu Ntar gue gak bisa kalau gue sempat ngomong Kenapa musuh-musuhnya pada manjat-manjat Pokoknya begitu deh Gue ada NDA4 Mati gue gara-gara maling Pokoknya enak banget deh Kalau kalian pake settingan ini Main PB kalian jadi Jadi enak dah Ya gue ditiban Oke temen-temen jadi itu aja Tutorial kali ini Gimana caranya setting terbaik Point Blank 2020 Dan kalian kalau ada Yang ditanya-tanyakan lagi Kalian komen aja guys di kolom komentar Gue harus buat video apalagi Buat kalian gitu Karena gue suka buat-buat video Yang emang ini bermanfaat Untuk orang lain gitu Oke guys pokoknya thank you very much Buat kalian yang udah nonton Buat yang udah subscribe Buat yang udah like Buat yang udah nge-share Mantap Jangan lupa guys di like Di subscribe Dan di komen Bye-bye Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax